Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Saat ini saya masih diberi kesempatan Menyampaikan sebuah kisah nyata Berdasarkan penjabaran beliau Al-Mahdi atau Satyafinili Saya pun tak berani menambah Ataupun mengurangi dari apa yang beliau ucapkan Ataupun utarakan Lanjut video kemarin Di suatu hari Sang guru pembimbing batin Yaitu Kanjeng Sunan Kalijaga Meminta beliau belajar Untuk menjalankan fikir Dalam keheningan Dalam keadaan kosong Ataupun tirakat Jauh dari keramaian hidup Di akhir penutupan Dalam menjalankan amanah sang guru Beliau dihadiri sosok berjubah Sangat terang Yang mengajak dan menuntun beliau Di keheningan malam Sosok berjubah menunjuk Dan mengarahkan beliau Ke arah bulan dan sinar bintang Sebuah sinar sangat terang Kuning keemas-emasan Membentuk sebuah lafas atau lapal Tak lama Sesudah menuntaskan amanah Atau permintaan sang guru Beliau menyampaikan sepenuhnya Apa yang beliau terima Dalam menjalankan amanah Sang guru Kanjeng Sunan Kalijaga Meminta beliau mencari Makna dan arti Di balik rahasia petunjuk tersebut Di kehidupan ini Sang guru Meminta beliau Mengawali dari tepi laut Dengan harapan Apa yang diajarkan selama ini Dari beliau Bisa diamalkan Bisa diterima Dan bermanfaat Untuk seluruh ciptaan Setapak demi setapak Beliau lakuni Beliau jalani Dengan rasa sabar Tabah Tawakal Dan ikhlas Dari satu tempat Ketempat lain Seiring waktu Sampai ke seluruh penjuru Matangin Hingga tak terasa Tujuh tahun Berjalan Apa yang Diemban beliau Demi membuka Tabir Sebuah rahasia Petunjuk Barulah tahu Makna dan arti Jawaban yang dimaksud Adalah sebuah Silsilah khusus Yang menyambung Sampai ke Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Nalaihi wassalam Yang tersembunyi Dan dirahasiakan Allah Subhanahu wa ta'ala Sampai saat ini Setelah menuntaskan Amanah Dan membedah Tabirah Siap Petunjuk tersebut Sang Guru Kanjeng Sunan Kalijaga Meminta beliau Menuntaskan Tahap akhir Belajar Dengan menjalankan Puasa Tirakat Kurun waktu Tujuh bulan Lamanya Dengan jalan Zikir Dalam Keheningan Dengan Rasa ikhlas Pasrah Dan berserah diri Kepada Sang Pencipta Hidup Jauh dari Rasa hidup Seiring Waktu berjalan Hingga Sampai Hitungan Hari Mungkin Sampai saat Mungkin Cukup Sampai Disini Apa Yang Saya Sampaikan Lanjut Video Besok Kalau ada Salah kata Saya Mohon maaf Jangan Lupa Like Share Subscribe Supaya Tidak Gagal Paham Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh